Hai jagung usia 55 hari walaupun vegetatifnya tidak merata ternyata walaupun telat generatifnya masih keluar ya seperti ini masih keluar bunga jantan bunga betina juga masih keluar Alhamdulillah masih keluar bisa ada produksinya nih BC ada bi benihnya BC 18 20 kilo dan pioner 32 sebanyak 8 kilo luasan satu setengah hektare Oh ya teman-teman cukup bagus yang bagus tumbuhnya seperti ini pemupukan satu kali saja yang vegetatifnya bagus bisa dibuktikan generatifnya juga bagus bisa dilihat Hai ini tanahnya arel pasang surut jadi musim hujan kemarin sempat kena banjir juga begitu tanam Hai begitu tanam Hai dua hari kena hujan deras terus jadi banyak juga yang tidak tumbuh tapi Alhamdulillah masih masih banyak bisa kita pertahankan moga-moga bisa keluar produksinya Hai 70 persen Hai seperti ini oke bisa dilihat Hai pertumbuhan memang tidak merata seperti ini anak-anak banjir juga ini kemarin pemupukan sekali pemupukan tabur sekali pemupukan lewat daun dua kali dimana pemupukan semprot lewat daun itu saya kasih kalium pupuk kalium dengan kandungan 37% KCL ya lumayan ini hijau-hijau daunnya Hai seperti ini buahnya juga lumayan cukup besar Hai jadi untuk teman-teman Hai yang ingin memupuk jagung pada masa generatif yaitu usia 50 hari ke atas 50 hari setelah tanam Hai itu jangan pakai urea lagi minimal NPK atau yang paling dibutuhkan yaitu kalium dan potasi kalium dan pospat seperti itu karena untuk membutuhkan buah pengisian bulir-bulir jagungnya itu yang dibutuhkan adalah pospat ya teman-teman ya pospat dan kalium dan pada pemupukan tabur juga saya tambahkan campuran antara urea urea tiga bagian NPK Ponska dua bagian dan sp36 untuk kebutuhan pospatnya dari mulai dia pada masa vegetatif yaitu satu bagian jadi tiga bagian urea dua bagian dua bagian NPK Ponska dan satu bagian itu sp36 atau P super pospat nah ini bisa disaksikan bisa dilihat ini pertumbuhan generatif dengan pertumbuhan vegetatif yang baik pertumbuhan vegetatif yang baik ini bisa dilihat batangnya lumayan besar dan ketinggian dua meter lebih sedikit 2 meter 10 210 cm itu bisa mengalir bisa masuk pada fase generatif yang baik seperti itu bisa dilihat ya teman-teman ya ini merupakan kebun jagung satu setengah hektare sebagai bisa banyak ambil pelajaran dari sini mengapa dengan kondisi tanah yang tidak prima jenuh air beginilah jadinya gitu ya lumayan ini teman-teman nah ini jadi pelajarannya adalah kita kalau mau menanam jagung kondisi lahan atau tanah yang kita gunakan itu harus prima dulu seperti ini ini cukup satu kali pupuk saja ini maka lumayan hasilnya lumayan pertumbuhannya ya yang bagian lumayan yang dan kondisi tanah untuk digemburkan di traktor itu harus betul-betul gembur halus jangan besar-besar ini kemarin dua kali traktor ya yaitu pertama kali dicangkol atau dibalik tanahnya kemudian dirotari karena memang pada masa itu tanahnya besar-besar hasil cangkolannya nah ini merupakan bagian yang kena banjir ya kena banjir pertumbuhannya terlambat tetapi seperti ini kecil tetap berbunga walaupun potensi buahnya sebenarnya dua ini teman-teman nah ini bisa dilihat ya ini satu ini dua nah seperti ini ini dua ya bisa dilihat ya tapi tidak bisa kita harapkan untuk besar buahnya karena vegetatifnya belum sempurna sudah masuk masa generatif seperti itu ini harapan kami produksinya bisa keluar 70% dari seharusnya ya jadi masih untung sedikit kalau dia 50% keluar produksinya nantinya maka kami akan balik modal kalau kurang 50% kami akan rugi contohnya ini ya lahan jenuh air nah ini seperti ini lahan jenuh air itu seperti ini teman-teman ini sebagai informasi untuk kita belajar bersama-sama dari lahan yang kami tanam untuk gulma seperti ini gulma memang karena pertumbuhannya yang kurang baik dari awal kami untuk menghemat biaya ini tidak kami lakukan penyiangan gulma secara kimia ya tetapi kalau secara manual ini ada tetangga-tetangga disini yang dekat dengan lahan ini diambil di arit untuk pakan ternak ini ancamannya jika seperti ini kondisi gulmanya yaitu nanti tikus ya teman-teman kita lihat saja nanti saya informasikan lagi tikusnya seperti apa nantinya ya mudah-mudahan saja tikus tidak masuk ya teman-teman nah ini ini yang ke belakang ini saya mengarah ke belakang tadi bagian depan ini agak telat ya telat untuk fase generatifnya tapi hijau ini teman-teman sebenarnya ada apa daunnya hijau-hijau tidak ada yang kuning walaupun ketinggiannya kurang seperti ini bunganya bunga jantannya juga belum keluar ini ada satu dua tiga empat satu dua tiga empat empat pohon satu lubang tapi batangnya lumayan untuk besar batangnya lumayan tapi bunganya belum keluar ini jadi untuk kedisiplinan tenaga kerja yang melakukan tanam juga harus diperhatikan agar kalau memang ditetapkan dua per lubang ya dua jangan sampai lebih kalau ini saya lihat karena kurang pengawasan maka ada yang satu lubang tiga sampai empat seperti lebih ya teman-teman ya bisa dilihat sana yang jauh sana ya jauh lubang yang kosong tanamannya ya kita harapkan saja kita produksinya masih bisa keluar 70% sehingga kita masih bisa mendapatkan keuntungan tipis kalau 50% ya balik modal tapi tidak apa-apa ini juga ada yang terkena busuk batang karena musim hujan busuk batang lalu tumbang mati dan karena gulmanya juga enggak karu-karuan ya gulmanya karena tidak dilakukan penyiangan secara kimiawi seperti itu saya ini habis pulang soal jumatan tadi langsung kesini padahal sudah seminggu saya tidak lihat nah ini ini yang di bawah pohon ya teman-teman di bawah pohon dan sering terendam begini pertumbuhannya ini tidak bisa diharapkan lagi ya teman-teman ya begitu saja dulu mungkin teman-teman informasinya untuk ladang jagung kita ya semoga untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi untuk melakukan budidaya jagung sehingga produksinya bisa kita angkat sesuai yang diharapkan teknis budidaya itu penting dari pengolahan tanah kemudian pengolahan tanah itu harus gembur kemudian untuk penanaman itu jarak dan jumlah biji per lubangnya itu harus sesuai yang direkomendasikan jika 2 jika jarak tanam 2 jika jarak tanam 25 cm antar tanaman dan antar baris tanam itu 75 sampai 80 cm itu cukup 2 saja jangan lebih ya kemudian jika kita menggunakan yang paling baik semestinya adalah 1 tanaman per lubang 1 biji per lubang dengan jarak tanam 20 cm dan jarak antar baris tanaman itu jarak antar baris tanaman itu 75 cm itu sangat baik kemudian pemupukan harus sesuai waktunya tepat waktu tepat dosis dan tempat tempat aplikasinya tempat aplikasi begitu begitu ya teman teman mengundahan untuk produksi ini bisa keluar 70% saja dan demikian salam sejahtera salam sehat salam petani Indonesia sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati